Kau ucapkan kata maaf kekasihmu Saya menjadi mahasiswa UI tahun 1963 Mau tahu kapan saya keluar dari UI? Tahun 1976 Saya mahasiswa psihologi UI Dulu kuliahnya di Jalan Diponogoro Di depan RSUPI Tahun 1965 Gestaku saya menjadi aktivis Mungkin kalian gak ingat Tapi bapak atau ibu kalian ingat Ada dulu namanya Radio Ampera Saya adalah pelaksana Radio Ampera di Jakarta Yang kantornya kemudian sekarang menjadi Balai Sudirman Di situ dulu kantor Direktur Intel Strat Intelligence Strategi Tentara Dan di situ ada pemancar radio besar Yang dibeli pemerintahan itu jam Radio Malaysia Jangan lupa ini jaman konfrontasi Ketika Gestaku Kadaan berubah Kita pakai radio itu untuk menghajar PKI Dan kemudian Bung Karno Saya adalah salah seorang operator dari radio itu Pekerjaan saya yang lain adalah bikin pamplet gelap Banyak teman saya Sebagian dua pensiun Ada yang jadi menteri dan sebagainya Nah gara-gara itu Saya tidak boleh melanjutkan di psihologi Tapi saya tidak di DO Istilah DO belum ada Jadi saya disuruh Boleh tetap di UI Cari fakultas Terang saya gak bisa ke fakultas Kedokteran kan Saya tamatan SMA bagian A Saya juga tidak mau ke ekonomi Karena takut berhitung Karena riwayat sekolah saya Kacau karena berhitung Sampai saya hampir tidak jadi doktor Karena statistik Jadi saya di buku ini Saya ceritakan mengenai soal itu Bagaimana saya menggelinding jadi doktor Walhasil Saya selesai tahun 76 Dengan tesis Skripsi namanya waktu itu Sejarah Sosial Film Indonesia Jadi Jangan heran Kalau saya dulu sebelum reformasi Itu juri festival film Indonesia Ketua hubungan internasional Festival film Indonesia Yang mengunjungi sebagian besar festival di dunia Maka ketika reformasi Saya tiba-tiba bicara militer Bingung orang-orang film Bagaimana ceritanya Doktor film kok ngomong militer Karena disembunyikan Tidak boleh ketahuan Saya doktor politik Buku saya Genesis of Power Tesis doktor saya Itu tidak bisa terbit di Indonesia Itu terbit di Singapura dan Australia Malah menguntungkan saya Karena saya dikenal di seluruh dunia Kalau bicara mengenai militer dan politik Khususnya mengenai Indonesia Itulah kira-kira Semacam Perkenalan Cilakannya Sekarang tidak lagi Cilakannya saya dituduh Kaki tangan tentara Akibatnya Saya pernah mengajar Di UI Masih di Rauh Mangun Kuliah tidak bisa jalan Karena saya mengajar Mengenai peranan politik militer Tidak jalan Mahasiswa marah Bagi mahasiswa itu tentara itu setan Tidak ada baiknya lagi Jadi saya terbah salah Jadi ketika Depok dibuka Pindah Profesor Yuwono Senior saya satu tahun di UI Menawarkan apa saya mau mengajar di Depok Saya bilang Tidak akan jalan Kalau saya mengajar Akhirnya dikatakan Anda mengajar saja Pasca Sarjana Di situ pun ketemu lagi aktivis Yang hajar Menghajar terus tentara Sehingga kuliah saya Tidak bisa jalan